Mati 7 ayat 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, setiap orang Orang yang mendengar dan melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu Apa yang terjadi? Kemudian Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubung, sebab didirikan di atas batu Ada tiga masalah dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa cegah Kita juga tidak bisa halang-halangi Satu, turunlah hujan Ini kita tidak tahu Anda tidak mengundang hujan kok Tiba-tiba masalah datang dalam kehidupanmu Semuanya baik-baik, tiba-tiba suamimu dibanggil Tuhan Semuanya baik-baik, tiba-tiba isimu kena kanker Semuanya baik-baik, tiba-tiba anakmu tidak ada Kita tidak tahu Kita tidak ada yang mengerti Bapak Ibu Tiba-tiba beresmu kolep, kita tidak ada yang tahu Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir Ini seperti undangan berjemaah Bapak Ibu Habis hujan turun, banjir ikut Sudah hujan turun, banjir menerpa Sudah siap-siap mendirikan atap, mengatur supaya menghindari hujan Tiba-tiba banjir menerpa dari bawah Atas kena, bawah kena Kemudian apa? Ditambah lagi angin melanda rumah tadi Ingat baik-baik Kalau kau tidak punya Tuhan Satu saja hujan turun, sudah masalah dalam hidup Bapak Ibu Apalagi kau tidak punya firman Banjir kena, habis hidup Terlalu angin melanda rumah itu Habis semuanya Bapak Ibu Mungkin hari ini kita kuat gagah Selama kita hidup baik-baik Nanti kita dipakai Tuhan Kita akan menghadapi masalah besar Belum tentu anak keturunan kita akan dipakai Tuhan Belum tentu Jangan-jangan anak cucu kita akan lebih parah daripada kita Bisa semua terjadi Orang yang mendengar perkataanku tidak melakukannya Ia sama dengan orang yang bodoh Yang mendirikan rumah di mana? Di atas pasir Ada rumah di atas batu Ada rumah di atas pasir Rumah di atas pasir itu ada di mana Bapak Ibu? Pantai Orang di pantai membuat rumah itu main-mainan semua Kelihatannya keren rumahnya Wah bagus modelnya Sekali kena ombak Habis itu rumah Bapak Ibu Tapi kalau rumahmu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan Sekalipun kau mengalami banjir, hujan, angin melanda Rumahmu tetap kokoh Karena ada firman Tuhan yang menjaga kehidupanmu Firman Tuhan menjamin masa depanmu Firman Tuhan yang memprotek keluarga mu Memprotek masa depanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!